Halo guys, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Wulan Yeay Nah, oke guys Jadi di video kali ini Mbak Wulan Tidak lagi jalan-jalan Tidak lagi juga kuliner ya Jadi di video kali ini Mbak Wulan Mau unboxing something Jadi sebenarnya Mbak Wulan itu udah Beli lama lah ya Tapi belum sempat di unboxing Nah, jadi Mbak Wulan mau unboxing apa sih? Penasaran kan? Tapi sebelum Mbak Wulan unboxing Bagi kalian yang belum subscribe Boleh subscribe dulu di video ini Jangan lupa like, comment, and share Juga ke teman-teman kalian Karena subscribe itu gratis Nah, oke Jadi Tidak perlu berlama-lama juga lah ya Takutnya ntar kalian bosen lagi dengan Oceanya Mbak Wulan ya Jadi Mbak Wulan disini mau unboxing Sarah Monique Sebenarnya itu Mbak Wulan Belinya udah lama ya guys Cuman belum unboxing Nah, kebetulan kemarin temannya Mbak Wulan Ada yang tanya Seperti apa sih Sarah Monique Mbak Wulan Dan belinya di mana Dan juga harganya berapa gitu ya Nah, di video kali ini Mbak Wulan akan Kupas tuntas ya guys Buat kalian yang penasaran Dan buat kalian yang kepengen beli Sarah Monique sih gitu ya Nah, jadi Tidak perlu lama-lama ya Ayo kita buka aja langsung Buka Ini karena berhubung Tidak ada kameramen Jadi Mbak Wulan Shot sendiri dan unboxing sendiri Jadi agak susah ya Jadi Kalau Konten unboxing itu Kalau misalnya ada kameramen Oke lah ya Lebih joss gitu kan ya Tapi karena berhubung Mbak Wulan sendiri Is oke lah ya I'll try my best Oke Nah, jadi Pertama-tama Harganya ini berapa sih ya Mbak Wulan Kupas dulu harganya ya Jadi ini soal harganya Kalian bisa lihat disini Disini sudah tertera ya Kelihatan nggak ini harganya Nah, kelihatan ya Karena sudah lama Jadi mungkin sudah agak hilang gitu ya Nah, jadi harganya ini Cuma Rp. 1.600 Tapi ini cuma Satu pasang ya Jadi buat kalian yang memang Niat Kepengen beli Dua pasang Dalam arti Misalnya Ada temen yang buat Kolab gitu ya Jadi itu namanya Dua pasang ya Tapi karena ini Mbak Wulan khusus Buat Mbak Wulan sendiri Jadi Mbak Wulan Cuma beli satu pasang Dan belinya dimana sih mbak Jadi belinya itu Mbak Wulan Dulu itu di Computer Center Yang ada di Wanchai Kalian bisa Lihat gambarnya Disini ya Dan rutenya Kalian juga bisa Simak di videonya Pututuin apa ya Mbak Wulan Bakal cantumin linknya Di atas sini ya Nanti ya Kalian bisa lihat Bisa langsung klik juga lah ya Nah jadi ini Mbak Wulan udah buka ya Ini Cara Monik Karena Mbak Wulan ini Apa nge-recruitnya Pakai HP Jadi kemungkinan Gambarnya itu Bakalan bertolak belakang Dalam arti Mungkin tulisannya Kebalik-balik gitu lah ya Jadi Maaf ya Karena gak ada kameramen Jadi sokele ya Nah oke Pertama-tama Kalian bisa Lihat Disini ada Ini ada Warantikatnya Ada buku Warantikatnya Warantikat ya Dan disini Ini Buku petunjuk Kalian juga bisa Lihat ya Buku petunjuk disini ya Nah Kurang lebih seperti ini ya Petunjuknya Ada disini semua Kemudian Ini Sarah Moniknya Ada di dalam sini Tapi Mbak Wulan Bakal buka Ntar dulu ya Nah Di bawahnya lagi Juga ini ada Aksesorisnya Aksesoris dari Sarah Monik ini ya Oke Jadi Mbak Wulan Tutup lagi Oke Nah oke Untuk pertama Mbak Wulan Mau buka Aksesorisnya dulu ya Aksesoris dari Sarah Monik ini ya Jadi disini Ada Ada Ini ya Kabel Ini kabel Buat Yang di Kamera Dan ini Buat yang Di HP Mbak Wulan Bakal Liatin Bagaimana Masang juga ya Guys Jadi Sabar ya Ada juga Ini 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 clipnya ya Kalian juga bisa Menggunakan ini Clip ini Mbak Wulan Bakal lihat Kalian gimana Cara masangnya Oke Ada juga Kabel Chargernya Disini Jadi kalian bisa Menggunakan Alat HP Chargernya Kalian ya Jadi Nah jadi Kalian bisa Menggunakan ini Maksudnya guys Jadi ini kan Yang buat HP lah ya Jadi kalian bisa Menggunakan ini Ngesasnya Pakai ini Kayak gini Kayak gini Maksudnya Ini buat Ngesasnya Ini buat Charge Chargernya Chargerannya Kalian bisa Menggunakan HP ini ya HPnya kalian Karena disini Nggak ada Disini Nggak disediain Buat kayak gininya Jadi kalian bisa Menggunakan Kalian sendiri ya Yang colokan Tiga gitu ya Ini khusus Buat yang di Hongkong Jadi kan colokannya Tiga Kalau yang di Indonesia Kan colokannya Dua ya Oke Ada Ada ininya juga Jadi ntar Gimana cara patangnya Mbak Wulan Bakal lihat Oke Jadi Aksesorinya Tadi udah ya Kurang lebih Seperti itu Nah sekarang Ini yang disini Ini tuh Main utamanya Jadi Yang pokok tuh Disini Jadi Disini Ini juga Buat ngecas ya Nah disini Bedanya Ataupun Uniknya ya Uniknya dari Saramonic Blink 500 Pro Jadi ini tuh Beda ya Mbak Wulan Bentar Oh iya Ini ya Sorry Nah jadi Mbak Wulan kan juga Ini lagi Pakai Saramonic ya Tapi ini beda Ini Saramonic Yang Blink 500 series Kalau yang ini Ini punya Mbak Wulan Sendiri itu Saramonic Blink 500 Pro Pro yang Yang pro ya Yang pro Level pertama Kalau gak salah B1 Kalau gak salah ya Ini Ini tadi Yang mana ya Jadi Bedanya itu Kalau yang buat Saramonic Blink 500 Pro ini Chargerannya Ada disini Jadi kalian bisa Ngecasnya lewat sini Beda dengan Yang Mbak Wulan Sedang pakai Ini Kalau yang Mbak Wulan Pakai ini Kalian charger Chasnya itu Lewat sini Ini samping sini Samping sini Kalau yang ini Gak perlu Jadi cuma Dicas disini aja Jadi kayak Kalau misalnya Kalian mau ngecas Itu Bisa dicas langsung Di boxnya ya Jadi kalau misalnya Kemana-mana Kalian bisa Bawa boxnya Dan bisa Dicas di mana-mana Gitu Jadi gak perlu Gak perlu Kayak powerbank Jadi ini Bisa dikatakan Sebagai powerbanknya Powerbanknya disini Jadi open Tara Jadi ini Yang membedakan Antara Saramonic Blink 500 Pro Yang ini Sama yang Saramonic Blink 500 Series Yang ini Kalau ini Ada boxnya Ini box chargeran Ini buat ngecasnya Ini ngecasnya Di dalam Kayak gini Kalau yang ini Ngecasnya langsung Disini Pakai kabelnya Disini Ini bedanya Disini Salah satu Bedanya disini Ini yang Perbedaannya Satu disini Jadi ini Yang Transfernya Ini TX nya itu Transformation Transformation Kalau yang ini RX nya Receiver Jadi buat yang Transfer Transfer ini TX ini TX itu T nya itu Transfer Jadi yang buat Transfer ini itu Buat yang di Clipin Di kita Di kita sini Kalau yang RX ini Yang Receiver Itu yang Dimasukin ke HP Jadi Mbak Wulan Bakal Lihatin Seperti apa Cara masangnya Nah oke Jadi tadi Perbedaan Yang pertama Itu Antara Pro Dan yang Series Kalau yang Yang pro Yang ini Yang series Yang pro Itu bisa Dicas langsung Di boxnya Ada Box charger nya Langsung Kayak gini Jadi bisa Dibawa kemana Mana Dan juga Disini Disini Ada On off nya On off nya Disini Jadi ketika Kita on Kita on Kita press on Bakal keluar Kayak gini Jadi disini Kalian bisa Lihat Bisa Ngelihat ya Ini tanda Baterai nya Masih full Atau enggak nya Terus disini Juga ada Signal nya Juga Dan disini Kalian bisa Lihat Ini ada Set Setting Jadi kalian Bisa set Juga Volume Plus N kurang nya Juga ada ya Jadi ketika Kita set Preset ini Disini Ada version nya Beda-beda ya Jadi Kayak ini Version yang 1.17 Atau kalian Mau change Kalian tinggal Press aja Yang set ini Tinggal Press-press aja Tekan aja Tekan aja Tekan aja Sampai Keluar Sendiri Jadi bisa Change ya Dan Ini yang Buat Transfer nya Ini yang Buat Transfer nya Transfer nya Ini Buat yang Receiver nya Juga sama Jadi disini Ada On On off nya Kita press Keluar On Oke Disini juga Sama Disini ada Signal Ini ada Signal 1 Signal 2 Jadi Yang buat Transferring Sama yang Buat Receiver nya Ada A Sama B Jadi kayak Suara 1 Suara 2 Ada signal Ada Gambar Baterai Jadi bisa Kelihatan Disini Kira-kira Baterai nya Udah habis Atau belum Tinggal Berapa Kalian bisa Masukin lagi Kesini Bisa charge Disini Juga Dan juga Ini ada Signal nya Jadi Strong Kalian bisa Lihat disini Ada volume Disini Kalian bisa Lihat Nanti Kalian bisa Lihat Sendiri Dan sama Juga Disini Ada set nya Juga Buat volume Plus Atau kurangnya Atau mau Set something Kalian tinggal Press aja Set Ada version Juga Versi nya Bisa kelihatan Terus disini Ada restore Restore default Pokoknya Press setting Kalian bisa Lihat Kalau kalian Kurang paham Kalian bisa Lihat di Buku petunjuknya Disini Disini Kalian bisa Choose Bahasa Ada language Lihatnya juga Disini Language Bahasa Kalian bisa Choose English Atau apa Kalian bisa Choose sendiri Kalau misalnya Oke English Oke Kita press Oke Habis itu Ada mood Ketuga Ada mood Ketuga Disini Ada mood Juga Jadi Semisal Kita mau Stop video Kita bisa Di mood Dulu Atau Di stop Sementara Dulu Kita bisa Press mood Juga Disini Nah Jadi Perbedaannya Antara Yang 500 Series Atau Yang 500 Pro Kalau ini Yang Pro Kalau ini Yang Series Kalau yang Series Modelnya Seperti ini Kalian Cuma bisa Lihat Lampu Jadi Disini Kalian Bisa Lihat Baterainya Tinggal Berapa Atau Sudah Habis Kalian Bisa Lihat Disini Kalau Yang Series Ini Yang Bagulang Pegang Ini Kalau Baterainya Sudah Habis Otomatis Lampunya Tidak Kelihatan Tidak Tidak Nah Kalau Ini Kalau Misalnya Baterainya Berkurang Atau Udah Habis Kalian Bisa Lihat Langsung Disini Jadi Ada Gambar Baterai Disini Dan Kalian Bisa Langsung Charge Di Dalam Sini Tinggal Masukin Aja Lihat Nah Jadi Ini Easy Easy Dibawa Kemana Mana Dan Buat Kalian Yang Memang Mau Beli Cus Segera Beli Karena Ini Benar Benar Berguna Banget Jadi Saramonek Sangat Sangat Berguna Sangat Bermanfaat Bagi Kita Para Youtuber Ataupun Siapapun Yang Mau Buat Video Atau Rekaman Atau Bikin Kayak Film Film Atau Apa Jadi Ini Easy Banget Berguna Banget Easy Di Bawa Kemana Mana Juga Enggak Berat Enggak Menyita Tempat Juga Cara Pasannya Seperti Apa Mbak Olan Liatin Disini Disini Ada Dua Ini Ada Dua Jadi Yang Ini Yang Buat Saramonek Ada Tulisannya Saramonek Sininya Ada Tulisannya Saramonek Kalau Yang Ini Buat Kamera Di 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton